Salam satu laras, kembali lagi bersama saya Chapter Humanto dalam Wild Hunter. Boom! Oke teman-teman, saya lagi ada di Cipacing. Seperti biasa, Cipacing merupakan salah satu komoditas pengrajin senapan terbesar di Indonesia. Jadi banyak sekali pengrajin-pengrajin senapan lokal yang tentunya mempunyai kualitas dan nama yang baik di kalangan belir di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu toko di Cipacing yang menyediakan banyak sekali model-model senapan uklik. Ada beberapa jenis uklik, kemudian ada beberapa jenis PCP juga. Ada di belakang kita, disini kita bisa lihatin kepada teman-teman, banyak sekali varian senapan uklik. Mulai dari produksi Surabaya, produksi Kediri, kemudian ada Jawa Timur, kemudian Cipacing juga ada disini. Ini seperti Subtiger, ini Subtiger pendek, laras pendek ya teman-teman. Kemudian disini ada senapan apa nih? Kita coba bisa lihat. Ini Sub Aceh spesial ya, kalau bisa dilihat ya teman-teman. Ini Sub Aceh spesial. Kita mulai dari depan yuk. Nah, banyak juga yang mempertanyakan, banyak teman-teman berdealer senapan river. River itu dari mana sih asalnya? River itu dia dari Jawa Timur Kediri, produksinya. Tapi sudah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa lihat, kebetulan ini tabungnya OD22 ya. Jadi, river itu dia ada dua varian. Yang pertama ada OD25, kemudian yang kedua ada OD22. Ini dia menggunakan popor model custom-nya. Dia custom sendiri dengan cat kamonya. Jadi, ini kamonya bukan stiker, tapi dia dicat. Jadi, terkesan lebih jungle ya. Banyak kamu turut jungle. Disini kita punya Benjamin Franklin. Venumatic Rival Franklin. Disini kita punya tabung OD25. Ini sangat ringan banget ya teman-teman. Ini dia punya sistem, sistem hammer. Jadi, sistem hammer itu dia kepada Grendel ya. Lebih kenal sistemnya di Grendel ke belakang. Sampai klik, baru kita bisa memompas senapannya gitu. Ya. Nuh, seperti itu. Jadi, sistemnya kayak PCP gitu loh. Menggunakan per hammer ya. Kemudian, kita masuk ke bawah. Ini ada model Camo juga. Ini gak berbeda jauh dengan River di atas. Tapi, ini mereknya saya belum tahu. Belum kelihatan. Nih. Sub top 10. Ini top 10. Beda dengan River. Kalau River, dia yang bisa kita lihat dari penamakannya sih. Dia punya tabung OD22. Ini dia tabung OD22. Tapi, dia untuk top 10, dia punya tabung OD25 ya. Lebih besar secara diameter tabungnya. Ini OD25. Kemudian, pada bagian atas. Saya gak tahu ini senapan apa. Tapi, bentuknya sih mirip kayak Innova ya. Kayak Innova. Bener. Nih. Sub Innova, tapi long barrel. Dia laras panjang. Sebetulnya, untuk penggunaan tabung dia tabungnya OD22 ya. Tabung OD22 dan sangat jarang sekali untuk tabung OD25 untuk sub Surabaya asli. Ya, typical atau karakteristik dari senapan-senapan lokal. Terus produksinya rumahan tuh karakteristiknya dia yang paling mencolok adalah ketika pada penggunaan laras. Dia pasti aja larasnya di patri. Di patri itu dia disatukan dengan tabung. Jadi, pematerian ini dilakukan agar posisi laras itu tidak berpisah dengan tabung. Di Indonesia tuh kebanyakan ada bediler yang suka dengan larasnya di patri. Keuntungannya itu dia larasnya diam, tidak bergerak, tidak goyang tentunya. Tapi karakteristik ada juga yang suka dengan laras-laras yang tidak, apa itu namanya dia, tidak di patri. Jadi, keuntungan dari laras tidak di patri itu dia untuk penggantian laras ketika bermasalah itu sangat mudah sekali untuk diganti. Kita lihat dari produksi dari Surabaya yang kondisi pabrikan ya. Ini Tiger yang Surabaya pabrikan. Seperti yang kita tahu bahwa, oh ini Innova ya. Oh, bentuknya mirip Tiger, tapi Innova. Ini karakteristik dari Innova tuh dia, chambernya masih bahan plastik. Mungkin teman-teman di rumah tahu bahannya plastik, serobong tabungnya tipis, dan ini untuk laras dia OD8 ya, kecil. Makanya dia sangat ringan sekali. Untuk popor juga di ABS, drat peredam masih plastik, dan yang paling terpenting adalah harganya sangat murah sekali. Sangat murah sekali, sangat terjangkau untuk para bediler yang ingin mencoba senapan lokal ya. River juga, itu masih tabung OD22 ya. Masih OD22, terus di bawahnya, di sini kita punya, di sini kita punya sub top 10. Ini sub top 10. Speknya tabung OD25, dengan laras di patri. Panjangnya biasanya dia, kalau untuk semacam ini sih, kisaran 65 cm. Untuk larasnya, jadi nggak terlalu panjang. Sebenarnya untuk apa laras panjang-panjang, kalau misalnya kualitasnya kurang baik. Pendek, tapi mati. Bener nggak? Pendek, tapi mati. Itu di karakter ini. Jadi banyak definisi dari para bediler. Ketika WhatsApp ke saya, Kang saya pengen senapan yang panjang larasnya 70 cm. Saya pernah nanya, larasnya merek apa? Bahannya seperti apa? Kalau misalkan kita berbicara masalah laras, laras panjang nggak berguna menurut saya. Kalau misalkan bahannya kurang bagus dan pengerjaannya tidak rapi. Itu sama aja dengan kita punya laras pendek, dengan jangkauan yang nggak terlalu jauh. Maksud saya, mending pilih laras pendek, tapi kualitasnya bagus. Jadi untuk teman-teman, jangan terdoktrin oleh informasi yang belum jelas. Jadi informasi tersebut itu bisa membuat teman-teman malah terjerumus ya. Yang harus diperhatikan adalah laras panjang, tapi kualitasnya bagus. Laras pendek, kualitasnya bagus. Seperti banyak laras-laras ternama seperti Lotar Walter Jerman. Kemudian ada SS juga dari lokal. Ada laras jajah juga lokal, juga bagus-bagus. Laras H2S, SJ, kemudian CM4 ya kalau nggak salah. Ada laras banyak, bahannya ada baja murni, ada baja seamless. Yang penting jangan bahan plastik. Laras jangan bahan plastik. Ini Ode 25 ya. Kita masuk ke bawah. Ini saya lihat dari tadi, larasnya dipatri semua. Mulai dari yang ini, ini belum. Ini Innova Long Barrel. Ini dipatri juga. Ini mereknya apa ya? Oh ini Sabto, Sabto, Sabto. Ini masih produksi kediri, Sabto. Tabung Ode 25 nih. Tabung Ode 25. Sabto, jadi lebih mirip sama nama saya. Bener. Nah, ini yang paling banyak dicari. Garuda Putra. Putrinya belum datang. Masih putra. Ini Sabaruda masih produksi kediri. Dengan laras panjang banget. Ini 70 cm. Jadi seperti yang saya tadi bilang, bahwa 70 cm itu dia nggak. Jangan terlalu terpikat dengan panjang laras. Tapi kualitasnya, saya selalu ingin berbicara masalah kualitas. Seperti itu. Ini untuk laras, kita punya laras Ode 14. Ini dipatri ya. Sebenarnya untuk larasnya, dia laras kecil. Ini serobong. Serobong dipatri ke tabung. Kemudian panjangnya 70 cm. Dan ini secara hitungan, semakin panjang laras, semakin bagus akurasi yang dihasilkan oleh senapan tersebut. Tapi kita belum tahu kualitas dari senapan ini. Jadi ketika teman-teman membeli senapan, harus ada cek dan re-cek. Setelah cek dan re-cek terjadi, teman-teman bisa memutuskan membeli senapan yang mana. Nah, kita ke atas. Ini senapan river dengan tabung Ode 22 ya. Ini Ode 22, panjang laras 62 cm. Bagian ke atas, ini yang paling menarik. Ada senapan dengan popor yang cukup garang. Thumbhole, Thumbhole, Thumbhole Benjamin. Ini mereknya, saya belum tahu mereknya. Sub Amazon. Nih. Tabungnya Ode 22. Eh, Ode 25 ring ya. Ode 25. Kelihatan dia ngomong urusan, bukan, bukan katanya. Ode 25. Untuk laras dia panjang 65 cm. Nggak kurang, nggak lebih. Nggak ada penawaran lagi. Masalah akurasi saya belum tahu. Jadi, mungkin teman-teman di rumah ada yang punya sub Amazon, ada subto, datnobten. Coba tulis komentar bagaimana review teman-teman ketika mempunyai senapan tersebut. Gitu ya. Nah. Dari sekian banyak senapan uglik di sini, kita masuk ke bagian yang PCP. Di sini kita punya marauder dengan tabung Ode 38. Bahan duralium dengan panjang laras. Ini kurang lebih 50 cm nih. 50 cm, kalau nggak 53 cm. Ini panjangnya segera itu. Chamber, kita punya chamber berbahan duralium dengan sistem side slipper. 4,5 mm menggunakan magazin. Menggunakan magazin single shot. Cancel kokang. Dan ini menggunakan popor gaya thumb hole ya. Thumb hole itu dia bolong. Jadi, untuk sirkulasi angin ke hidung. Kalau nggak, kita pingsan. Bener, asli. Masuk ke atas, kita punya FA Crown. Ini bocap dengan kapasitas 500 cc. Magazin. Ini pasti triggernya sistemnya air arm. Jadi, dia lembut. Untuk popor dia menggunakan match. Ini ada setelan pipi di sini. Laras panjang kisaran 65 cm. Bagian atas, kita punya air force condor dengan satu-satunya sistem tiup yang dimiliki oleh senapan ini. Jadi, ketika teman-teman berbicara masalah power, Air force condor itu yang paling mempunyai power yang besar. Jadi, dia sistem tiup yang dimana, apa itu, analoginya seperti sistem sumpit ya. Jadi, banyak pemburu-pemburu tradisional, dia menggunakan sumpit, ditiup dari belakang. Kemudian, peluru langsung terhempas tanpa ada sistem transportasi dari chamber. Jadi, betul-betul langsung di belakang. Bedanya, kalau misalkan PCP itu target langsung mati. Tapi, kalau misalkan para penyumpit, ada dua kemungkinan. Satu, kena. Kedua, karena bau mulutnya. Hewannya bisa mati. Jadi, bedanya itu dengan senapan. Pada bagian atas, ini yang paling menarik, kita punya bullpup. Bisa dilihat ya. OD38. Bullpup OD38 dengan kapasitas... Biasanya, dia bisa pengisian di 2700 PSI. Bisa melontarkan kisaran 40 kali short. Chamber berbahan duralium dengan panjang laras 65 cm, serobong OD20. Dan, menggunakan rel yang sangat kokoh sekali ya. Kita lihat. Modelnya, model popor, mirip dengan wildcat. Tapi, ada sedikit modifikasi. Pada bagian depan, dia lebih gemuk. Kalau wildcat, dia lebih kecil ya. Oke. Mungkin, nggak banyak yang harus saya lontarkan, teman-teman. Jadi, banyak sekali varian senapan yang bisa teman-teman pilih di Cipacing. Dan, teman-teman bisa berkunjung ke sini sambil main-main, sambil nanya-nanya ke CIA. Nanti, kalau misalkan kita betul-betul sudah memastikan senapan mana yang bisa kita bawa ke rumah, teman-teman bisa langsung beli dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti itu. Thank you banget sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol notification. Jangan lupa, subscribe juga channel temen saya itu channelnya Charmin Jul channel. Kemudian, ada Alpukat channel. Terus, ikutin sebuah kegiatan dari One Hunter. Boom!